Balijestro adalah salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meneliti dan mengembangkan komunitas buah jeruk, apel, anggur, lengkeng, dan stroberi. Balijestro telah banyak merilis varietas anggur yang awalnya berasal dari luar negeri, kemudian diliti dan dianggap cocok untuk dikembangkan di Indonesia karena sifat-sifat unggul dan mampu beradaptasi dengan baik di Indonesia. Komunitas anggur beranggapan varietas-varietas anggur yang telah diintroduksi dan dirilis oleh Balijestro dianggap sebagai anggur lokal, padahal varietas-varietas tersebut sebenarnya berasal dari luar negeri. Video ini akan membahas beberapa varietas anggur lokal yang telah dirilis oleh Balijestro kemudian dilakukan pemilihan oleh channel HipHoray. Varietas Red Prince Red Prince atau Prabu Bestari memiliki bentuk buah yang besar dengan rasa manis segar, kadar blix 20, dan teksturnya yang crunchy atau garing. Buah Red Prince biasanya berdesakan, oleh karena itu perlu dilakukan fruit thinning atau penjarangan buah. Red Prince memiliki produktivitas yang besar dengan hasil panen 5-15 ton per hektare. Red Prince memiliki daya simpan 7-14 hari setelah panen. Varietas Kardinal atau Probolingo Super Varietas ini rasanya sangat manis, walaupun belum terlalu matang dengan kadar gula 20 briggs. Kulit tipis dan mudah pecah saat musim hujan, disarankan dibuahkan pada saat musim kemarau. Produksi dari varietas Kardinal adalah 9 kg per pohon, dengan daya simpan 2 minggu setelah panen. Varietas Yellow Belgi Yellow Belgi dapat dirambatkan menggunakan model para-para, atau bisa juga dirambatkan menggunakan model pagar atau trellis. Rasa dari buah Yellow Belgi adalah manis segar, dengan kadar briggs 18,9-20 briggs. Yellow Belgi memiliki aroma muskat. Kemampuan panen dari Yellow Belgi adalah 15-25 kg per pohon. Varietas Caroline Black Rose Varietas ini adalah salah satu jenis anggur hybrid yang sangat kompleks, memiliki silsila parental rustok populer, yaitu Ruperstries, Berlandry, bahkan ada sedikit darah ripariannya. Varietas ini sulit berbuah, namun memiliki keunggulan, kandungan jus yang tinggi, rasa manis segar, dan juga tekstur yang crispy atau garing. Varietas Isabella Isabella memiliki wilayah adaptasi yang luas. Para pecinta tanaman anggur Indonesia biasanya memiliki varietas ini. Varietas ini memiliki keunggulan sebagai batang bawah atau sebagai rustok. Oleh karena itu, Isabella banyak digunakan untuk latihan grafting. Keunggulan dari Isabella adalah memiliki aroma jus dan sirup yang tajam, vitamin C yang tinggi, dan juga kemampuannya beradaptasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Varietas Maru Maru merupakan varietas tanpa biji satu-satunya yang telah dirilis oleh Balikjestro. Varietas ini memiliki rasa yang manis dengan kadar gula 16-19 bricks. Maru memiliki hasil panen 10-25 kg per pohon. Pada video sebelumnya, saya pernah mereview rasa dari Maru. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang penasaran bisa melihat video tentang review Maru dan Red Prince. Varietas Anggur Bali Alfonso Leveille Varietas ini memiliki kemampuan produksi tinggi, yaitu 15-25 kg per pohon. Karena buahnya berdempetan, maka perlu dilakukan fruit thinning atau ponipisan buah. Anggur ini dapat digunakan sebagai anggur meja maupun anggur untuk jus. Varietas Anggur yang saya sebutkan tadi berada pada Kebun Percobaan Banjarsari. Kebun ini berdiri sejak tahun 1955. Kebun Percobaan Banjarsari merupakan satu-satunya kebun yang memiliki platmanufa anggur terlengkap di Indonesia. Begitulah klaim dari Balijastro. Demikianlah video anggur lokal pilihan hip-ho-ray yang telah dirilis oleh Balijastro. Bagi teman-teman yang ingin mencicipi buah anggur tadi, dapat mendatangi kampung Banjarsari sekitar akhir bulan Oktober atau awal November. Tiket masuk untuk berkunjung ke dalam kebun Banjarsari dapat dikatakan murah. Karena hanya dengan 20 ribu rupiah, teman-teman dapat memetik pohon anggur sepuasnya. Bagi teman-teman yang suka video ini, silakan tekan tombol like, atau jika ada pertanyaan, teman-teman dapat berkomentar pada kolom komentar. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.